Halo teman-teman kali ini kita akan bermain game Euro Truck Simulator 2 dan ini kita akan pakai mod mod ala Indonesia gitu ya di sini tentunya saya akan memakai mobil dan Hachu Luxio dan ini yang facelift ya kalau yang Luxio awal-awal keluarkan bentuknya seperti ini ya ya seperti itu dan ini yang grillnya sudah seperti ini sudah grillnya chrome ya dan ya seperti ini ini plat nomornya plat n plat malang ya ini dia Luxio dan ini kita pakai map Indonesia kalau nggak salah tadi mapnya ICRF Indonesia Country Road Fever jadi langsung aja kita akan coba ya ini kita akan jalan sedikit aja nggak usah jauh-jauh kita jalan yang pendek-pendek aja dan tadi sudah aku kasih GPS Oke jadi langsung aja kita jalan Oke langsung saja kita jalan oke lihat kanan dulu kosong yuk kita jalan cuy dan mohon maaf kalau ada lag-lag ya karena nah hehehe laptopnya Kentang segengap gitu cuy dan ini ya ini tuh saya pakai manual tapi nggak tahu kenapa ini di dashboardnya tuas transmisinya itu yang pasti otomatis ini kalau pakai otomatis dia nggak mau ngopernya kenapa jadi ya udah kita pakai manual dengan sesuai dunia nyata dari solusium meskipun dari solusio di dunia nyata ada yang versi otomatisnya ya ini kita pakai manual saja ini suasana Indonesia nya dapet sih Oh ada jalan ada orang-orang jalan tuh ada ayam pula nih disini ada ayam di kiri tadi ada sapi kalau nggak salah ya coba mana dari sapi tuh di sapi eh di sapi di sana ada sapi maksudnya dan ini nggak ada nggak ada speedometer penunjuk bensin ya cuma ada penunjuk temperatur mesin aja temperatur mesin dan juga kecepatan ini jalannya sempit ini gang tadi aku masuk di gang karena kita akan keluar wih jalannya pelok cuy oke hati-hati mudah-mudahan nggak ada mobil ya dari arah berlawanan karena di jalannya cukup sempit sempit gitu oke mobil parkir sini malah bikin sempit nanti oke oke kita akan lihat ya kalau video ini banyak yang nonton ya banyak viewnya ya kita nanti akan saya lanjutin kalau nggak banyak kalau di bawah seribu deh kalau di bawah seribu ya yang nonton ini ini yang nggak akan saya lanjutin kalau di atas ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti akan saya lanjutkan gitu cuy yoi ini didang ya tapi batas kecepatannya 80 gitu loh ini yang buat batas kecepatan rada gimana nih jalan 80 loh ini jalan 40 aja udah cukup lah nggak perlu kenceng kok di GPS 48 49 km per jam tapi di speedometer ini udah nunjukin berapa tuh 60 km per jam lebih nggak akurat di speedometer ini oke belokan tajam di depan awas its Iya nyangkut 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 apa sih nggak ada apa-apa loh Oh nyangkut tembok tuh oke oke apakah rusak mobilnya Oh belum karena nabraknya pelan tadi ya kalau nabraknya kenceng ya udah satu persen kali atau 2 persen gitu Oh ini jalannya berubah jadi tanah Oke buh di depan ada apa tuh di depan ada genangan air oke kita pelan-pelan awas-awas Iya Iya dia belok belok sendiri nggak tuh belok sendiri mantap dah yoi ini mobilnya Luxio ini ground clearancenya nggak begitu tinggi sih ya ada body kitnya soalnya nih depannya Bumpernya lebih pendek Oke awas Oh memang memang harus pelan-pelan temen-temen tapi kekenceng kan berarti langsung damage 2% mantap enggak sebenarnya kalau game-game driving gini nih paling mantap itu paling enak ya sambil nyetel radio musik gitu ya tetapi karena ini akan saya upload di YouTube jadi saya nggak akan nyetel musik takutnya kena hak cipta teman-teman begitu ya kan ini dahat silksiu awas jangan genceng-genceng nantinya group Bumpernya nanti kena ini oke sip oke belokan kenapa nih nggak kuat kah ini oke lah kursinya maksudnya detailnya gitu lah detail interiornya dashboardnya lumayan ya lumayan lah oh kita memasuki perkampungan lagi ya perkampungan penduk rumah penduduk rumah warga nih ada ter gimana masuknya itu ter trailer tadi bisa gitu oke ada orang nyebrang awas ini ada Yaris beset Yaris dua pintu lagi sangat langka gitu loh Yaris dua pintu oke ini ada banyak penduduk ya jadi hati-hati jangan sampai menubruk menubruk gak tuh jangan sampai tertabrak oke ini ada orang nyebrang banyak banget ya yang nyebrang tadi ya oke sepertinya kita akan memasuki jalan raya ya eh 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 apa sih ini orang nih nyebrangnya nggak lihat belakang nggak lihat kanan kiri maksudnya nggak lihat belakang oke kita mau masukin jalan raya kanan jalan raya ya zia ini kita akan masuk ke kanan kali ya kanannya apa nih dealer Oh ini nah rumah makan Padang rendah kita masuk ke sini cuy ya cuy its awas-awas ini kayaknya miring deh bukan bener miring tetap lurusin lurusin sama mobil biru eh kok kameranya gini rumah makan Padang warung nasi dah kita parkir sini ya Oke mungkin segini aja untuk Eurotrack simulator dua kali ini Oh mungkin kalau filmnya banyak akan saya lanjutin kalau filmnya enggak banyak ya sudah ya ya cukup segini aja oke Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya teman-teman abone ol abone ol abone ol abone ol Terima kasih telah menonton